Halo teman-teman, ketemu lagi di Serba Baduk Channel ya Pada video kali ini saya ingin menampilkan Untur-untur laut Ada juga yang menyebutnya Youtube ya, atau Tam Pasir Untur-untur laut merupakan hewan yang hidup di pasir pantai Dan dia biasanya akan menggali pasir Untuk bertahan hidup dan juga mencari makan Untuk makanannya, biasanya dia akan memakan Hewan kecil, berupa jenis plankton ya Dan ini biasanya banyak ditemui pada bulan Januari sampai Maret Lalu pada bulan Juli dan Agustus Kadang juga masih sempat ada sih Kalau di selain bulan-bulan itu teman-teman Tapi gak terlalu banyak ya Karena beda laut, beda habitatnya Seperti di laut ini ya teman-teman Ini saya ke pantai ini, pantai yang sepi ya Dan di sini terlihat ada beberapa untur-untur laut Di pantai selatan Jawa ya Nah di sini adalah bagian Ujungnya ya, atau Kepalanya Dia juga memiliki antena dan Memiliki bentuk runcing Nah ini pada bagian belakang ya Yang digunakan untuk menggali Pasirnya Ini teman-teman Ini kakinya ya Yang digunakan untuk menggali pasir Pada bagian belakang Dan kita sering Salah biasanya ya Yang kita tahu biasanya Ini adalah bagian depannya Tapi ternyata bukan ya teman-teman Karena untuk mencari makan Itu ibaratnya mulutnya adalah Di bagian yang memiliki Apa ya, yang memiliki bentuk Seperti runcing Nah ini pantainya teman-teman Dan ini biasanya digali ya Untuk mencari Untur-untur laut ini Nah di sini terlihat ada Antenanya ya teman-teman Yang digunakan untuk menangkap Predator atau Yang digunakan untuk mendeteksi Mendeteksi makanan dan juga ancaman Dan di sini terlihat ada matanya ya Atau untuk melihat Dan mungkin ini di bawah matanya Terdapat Seperti mulut ya Yang digunakan untuk memakan Plankton Nah di sini terlihat ada Bagian belakangnya ya teman-teman Ada bagian belakangnya ini Di bawah ujung ini Biasanya digunakan untuk tempat bertelur Nah ini Dari dekat seperti ini ya Pemandangan Atau penampakan Antena Untur-untur laut Ya walaupun Bentuknya seperti ini ya Ini Cukup keren teman-teman Nah ini pada bagian matanya Nah ini sebelum terbuka ya Saat tertutup Bentuknya seperti ini teman-teman Sebelum Dibuka Nah ini saat terbuka Ternyata ini antenanya Yang digunakan untuk Mendeteksi sensor Mendeteksi makanan Dan juga Predator ya Nah di sini terlihat ada Hasil tangkapan Untur-untur laut Untur-untur laut Dan akan dimasak Biasanya digunakan Dikoreng Dan juga Dibuat Rempayek ya teman-teman Atau payek Itu Memiliki kandungan gisi Yang cukup Bagus ya Ini Memiliki Kandungan gisi Yang cukup tinggi Jika Dimakan Oke teman-teman Terima kasih telah menonton ya Jangan lupa Bantu Like Subscribe Dan juga Tekan tombol notifikasinya ya Untuk terus mengikuti Video terbaru di Serba Bedok Channel Terima kasih telah menonton Dan Jumpa lagi ya Di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton